Intro Rahmat Effendi, warga Ancol, Cineam, Kabupaten Tasikmalaya, tersenyum lepas. Ia semeringah mendapatkan ganti rugi atas tanahnya yang dipakai proyek bendungan lewi keris. Di wawancara sebelum menerima ganti rugi di Gormif Tahusalam, Ciamis, Rabu 20 Januari 2021, Rahmat mengaku mendapatkan uang ganti rugi sekitar 4 miliar rupiah. Uang sebanyak 4 miliar rupiah itu sebagai ganti rugi tanah miliknya seluas 20 bidang. Ia mengaku senang dan bersyukur dapat uang sebanyak itu. Soalnya harga normal tanah sebelum ada proyek bendungan lewi keris, perbata hanya kisaran 500 ribu rupiah. Tapi setelah ada proyek nasional yang dimulai sejak 2016 ini, harganya jadi 2 jutaan rupiah perbata. Kalau dulu memang 3 tahun kebelakang itu 500an, 600 ribu rupiah, kadang-kadang 700 ribu rupiah. Kesini-kesini sampai jutaan sekarang. Setelah ada proyek nasional? Setelah ada ini, kesininya gitu, kira-kira berdekat dengan pembasan lahan gitu. Kalau sebelum jauh-jauh hari, sebelum ada proyek, sekitar? Ya, ketuan lah, sekitar ketuan. Sementara itu, PPK Pengadaan Tanah BBWS Citan Dui, Insan Prasasti menyebutkan, penyerahan ganti rugi tahap kedua ini diberikan untuk lebih dari 600 bidang tanah yang dilakukan selama 2 hari. Sedangkan, keseluruhan tanah yang diganti rugi karena dipakai bendungan lewi keris, sebanyak 1.685 bidang, dengan total nominal sekitar 300 miliar rupiah. Ada beberapa yang tidak bisa dicairkan hari ini, antara lain itu karena ada yang meninggal dunia, terus sehingga nanti perlu ada penggantian nama untuk ahli warisnya. Nah, itu tapi sepanjang persyaratan sudah terpenuhi, nanti hanya prosesnya penggantian nama untuk rekening saja. Nah, itu tapi memang belum bisa hari ini tidak dibatalkan, hanya ada proses penggantian saja. Nanti pembayarannya nanti mungkin tidak dalam acara hari ini, tapi di kemudian hari kami nanti akan langsung mengundang mereka secara personal. Terima kasih telah menonton!